ini loncengan apa? bukan loh, sembarangan lalu untuk kuda oh iya, untuk kuda untuk pintu untuk kuda ini kudanya untuk kuda terus ini yang children dan setelah jam 5 ini harganya 11 dolar oke, thank you honey beli tiketnya langsung di booth kayak begitu oh bayar langsung, udah dapet tiket dapet tiket, ya kan jadi tidak perlu ngantri di counter nah ini big E nah jadi sedikit penjelasan dulu untuk big E acara ini namanya big E big E ini adalah pekan raya terbesar di East Coast East Coast itu adalah timur Amerika jadi Amerika itu ada barat, di west ya kayak LA, California, San Francisco nah itu daerah barat dan sekarang di east itu kayak misalnya New York ya kan, ada daerah Connecticut nah itu dari Massachusetts nah itu daerah east jadi ini acara adalah pekan raya terbesar di East Coast jadi acara pekan raya ini diadakan di September setelah Labor Day minggu kedua selama 17 hari nah itu artinya dari tanggal 13 September sampai 29 September 17 hari setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam big E itu artinya education, entertainment, excitement big E mulai dari tahun 1916 sampai dengan sekarang sudah ada 108 kali karena acara ini diserenggakan setiap tahun hanya 17 hari di September jadi disini ada shopping-shopping ya kan, permainan terus tentunya tidak lupa dari makan nah makanan disini itu makanan khas lokal salah satunya adalah puff puff itu kayak kueisus kalau Indonesia diisi dengan krim di dalamnya dan disini rasanya macam-macam ya ada yang coklat, ada yang vanila puff ini asalnya itu dari sini nah daerah sini itu semuanya dinamakan New England jadi ini yang ada coklatnya coklat, iya sama dalamnya vanila enak sih oke kalau aku pilihnya yang tradisional yang rasa vanila guys, mari kita coba ya yang konon katanya cream puff cream puff ini sangat terkenal disini jadi aku mau coba sebenarnya ini adalah seperti kueisus tuh tapi dalamnya isinya cream semuanya mau makannya aja gak ada tisu lagi aku jadi aku pilih rasa tradisionalnya jadi which is ini creamnya itu vanila enak sih gak teru manis tapi aku gak tau bakal belai ke banget karena creamnya kemana-mana terus ini harganya 6 dolar ya satu ya guys ya makan ini bakal nek banget karena cream semua oke selain ada makanan ada jualan macem-macem handicraft disini juga ada parade jadi paradenya itu pas jam 6 sore selamat menikmati jadi udah kayak pasar malem disini apapun ada yang mereka jual dari handicraft ya kan terus dari makanan macem-macem deh semua juga ada deh ya disini besar banget dia jual chili which is itu ada sambal jadi sambal di Amerika itu ada rasa strawberry ada rasa nenas ya kamu lihat deh strawberry salsa kalau yang ini nenas pineapple salsa dan kita boleh coba ini jadi dikasih ini chipsnya aku mau coba yang ini manis wangi namanya juga pineapple ya wangi nenas enggak turur pedas coba yang bacon ini yang bacon 11 dolar sambalnya ada jual sambal sama ada jual madu madu juga 11 dolar Victor, Victor aku mau coba jam ini deh jam ini kayaknya menarik banget jalapeno bacon ya gak sih jalapeno bacon jalapeno bacon jam coba 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 dilepar dilepar jar enak enak coba coba jangan beli gak apa-apa ini jual lukisan oh sabun ini sabun jadi sebenarnya bikini termasuk ada entertain education excitement jadi ada 3i big i kenapa dinamakan daerah new england karena daerah disini ada 6 state 6 provinsi itu termasuk new england totalnya amerika itu ada 50 provinsi nah jadi big i ini mewakilkan 6 provinsi termasuk ada connecticut ada main ada massachusetts ada new hantry ada roadie island dan ada vermont jadi total ada 6 provinsi yang berpartitivasi yang kita namakan new england kenapa dinamakan new england karena orang inggris pertama kali datang di tahun sekitar 1600 menginjak kakinya di daerah sini 6 provinsi yang mewakili new england disini pertama ada new hampshire ya new hampshire ini gedungnya di dalam itu mencerikakan semua budaya makanan kultur tentang new hampshire new hampshire ini terkenal dengan beruang hitam terus terkenal dengan bell pintu terkenal dengan maple new hampshire maple yang kita biasa untuk sirupnya apa namanya pancake gedung yang di belakang aku ini adalah provinsi Connecticut guys kamu tau gak ini apa yang di depan aku daun tembakau yang biasanya untuk membukus cerutu jadi ini terkenal banget ya supnya dari new england clam shoulder karena disini hari senin jadi ada promo 3 dollar 3 dollar ini ya 3 dollar segitu doang aturan 10 dollar jadi 3 dollar terus aku ada beli lobster roll karena di connect ticket ini terkenal dengan lobster thank you thank you ini semua lobster cuma pakai roti namanya lobster roll satu gitu aja udah 24 dollar guys kita kasih merica dulu ya nah jadi supnya ini pakai cream pakai kentang sama pakai kerang namanya clam shoulder terkenal banget kalau di england di inggris jadi ini salah satu makanan khas dari inggris ya disini karena orang inglennya datang di new england makanya budayanya dibawa dari sana ke sini supnya enak rasanya kental creamy karena dari cream agak kentang gak ada clamnya terangnya nah sekarang mau coba ini ya rollnya ya enak loh wangi banget roti rotinya soft banget ya jujur to be honest worth it gak worth it 24 dollar kan tapi enak sih enak udah lah sekali-sekali namanya jual lobster ini bener-bener daging lobster tuh soft banget rotinya enak banget ini loh makannya kayak gitu guys diculup sama supnya tuh aduh tuh hmm aduh belakang aku state-nya Maine Provinsi Maine yuk kita lihat Provinsi Maine 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 itu terkenal dengan kentang makanan dari kentang nganterinya dari luar loh kak potato dengan ham dengan keju harganya 8 dollar tuh outside hmm elak sih kak kulitnya jangan makan juga gak bisa makan ya gak tau sih bisa lah tapi kulitnya tebal sih kentang direbus dihancurkan dikasih cream sama keju sama bacon next gedung ini adalah Vermont Provinsi Vermont come on cakep berkali kan ntar one day ya kita jalan-jalan ke Vermont karena pas musim gugur sekarang akan lihat view seperti begini Vermont mahal kali kejunya sepotong 14 dollar lu lihat kak coba nembak berapa ini harganya 100 kayak begitu tas-tas mirip dari Bali pun kurasa atau Jogja kayak gitu Indonesia ada kan kayak Jogja gitu dari kulit tapi ya state Massachusetts 2 set maple cream oh nice Terlalu delisius. Hmm. Maple cream. Buah-buahan raspberry. Perhubangan acara di sini banyak kali makanan karena setiap state, setiap provinsi mereka punya makanan khas masing-masing. Dan harganya juga beda-beda. Di sini, Massachusetts, lobsternya cuma 16. Tadi aku beli di sebelah 24. 24. 24, mahal. Di sini cuma 16. Kamu, kamu Chinese? Tidak. Kamu punya Chinese, saya. 16 dolar. Oh my God. Beda. Lapsule 16 dolar. Dan mereka benar-benar bagus. Beda-beda-beda. 16. Inilah perbedaannya. Memang lebih murah, tapi itunya dagingnya itu di suir-suir. Kalau tadi kan kita dagingnya gede-gede. Ya, Victor ya. Dan terakhir ini adalah provinsi Rhode Island. Rhode Island ini bukan benar-benar pulau ya. Tetapi karena dia dikelilingin oleh air, bisa terdapat dengan darat juga sebenarnya. Jadi namanya Rhode Island. Kenapa? Dapat uang berapa di sini? Paling itu hadiahnya 25 ribu dolar. 25 ribu dolar loh. Beruntung ya. Ya, beruntung. Dan dia akan bagi aku setengah lima puluh persen. 12.500 USD. 12 dolar. Scan SIM dulu. Dapat apa kita? Dapat apa kita? Aku suka pink. Thank you. Dapat ini. Rhode Island itu mostly jual makanan. Kayak cumi goreng, lobster, lemonnya juga terkenal. Itu mereka lagi beli lemonade. Eh, beli air ya? Bukan lemonade ya? Bukan lemonade ya? Kaliannya 18 dolar. 18 dolar. 18 dolar. Pertama ini kita udah tampak bulu banget. Hah? Oh, jadi lemonade aku tadi diisi ke sini aja ya? Iya. Ya udah, isilah. Berapa? Berapa? 18 dolar. Dolar. 18 dolar. 18 dolar. 18 dolar. 18 dolar. 18 dolar. 18 dolar. Wow. Culture, budaya kita udah lihat ya tadi ya di 6 state ya, 6 provinsi. Terus sekarang kita keliling mau lihat ada makanan apa aja yang di sini yang terkenal. Lalu di sini juga ada wahana permainan. Dan semua harus bayar lagi masing-masing ya. Guys, gimana perasaannya? Udah mau naik ini giliran, gimana perasaannya? Deg-degan. Please deg-degan. Deg-degan sih. Sekali main berapa harganya? Nggak tahu, cuma aku tadi isi 20 dolar. 20 dolar ya? Dapat 40 tiket. Ini cuma 12 tiket. Jadi sisa... Ini ada berapa tiket? 12 tiket. 12 tiket. 12 tiket? Iya. Ini kasih ada 40 tiket. 24, masih ada 16 tiket sisa. TARANGGAL Talk to me, you wanna know why You believe that you're not my type Gimana, gimana? Seru, Kak? Ngeri, dia itu kayak mojar Suh, suh Penasaran, gimana perasaan sekarang Mau next permainan kora-kora? Ehm... Penasaran sih Belum tau sih, tapi yang... Biasa aja? Tapi yang tadi, aduh Kok kamu gemeng taran sih? Ehm... Karena tadi tuh awalnya oke, kayaknya tiba-tiba pas di atas tuh ya Langsung crrrr Kayak mau jatuh goyang gitu, ketakutan Gimana, gimana? Seru, seru Gimana, gimana? Seru, seru Gimana, gimana? Seru Gimana, gimana? Seru Oh, apa yang kamu tau? Muntah I got a call from my friend Saying the concert got rained out And then a dog bit my hand And I wonder why I left the house I look up at the clock Ini makanan yang terkeluar di sini ya Kondok Gimana, digoreng Dirampok ya kau Harganya berapa? Putih, 15, saku banget sama saya kepala Gimana, enak gak kondoknya? Enak banget Boong Ketipu Ketipu sama tiktok kalian Gak enak, ngeliat 15 dolar, you get mozzarella cheese Korban-korban tiktok mereka Gimana, jujur, jujur, jujur Enak atau enggak? Gugur Gugur Jadi, bu hao cik ya Bu hao cik ya Dibilang enak, enggak Dibilang juga enggak enak Banget juga enggak ya Tapi gak worth it lah Harganya 15 dolar Permisah, gimana rasanya enak? B aja B aja Terus Korban tiktok Korban tiktok ya Ya, lidah kita kan bukan lidah bule Kalau orang buat orang bule ini udah enak Kalau kita orang Asia ya Ini gak biasa aja Jujur Jujur Dibilang enak juga gak enak Dibilang enak ya gak enak Dibilang enak juga enak Kayak gimana ya Biasa aja lah 15 dolar, ekspektasi gue tuh udah bisa Bisa dapet Tom Yum loh Di restoran Thailand loh Enak lagi Nih, kejunya itu Kejunya itu Kejunya gak aku makan Kayak gula-gula karet Kayak apa? Bubble gum Dan ini adalah pekan raya terbesar Di Timur Amerika Setelah ada makanan Budaya Permainan-permainan Games Yang seru-seru Sampai disini dulu vlognya Jangan lupa di subscribe Pencet tombol bell Di like, di komen, di share Bye See you next vlog Jadi besoknya kita datang lagi ya Halo, datang ke sini Aku datang setiap hari Selamatkan aku, tolong Kemarin tuh kurang puas ceritanya Jadi kita datang lagi hari ini Dan seperti biasa Jam 5 sore Harganya setengah harga Eh bukan setengah harga sih Jadinya 11 dolar Hari ini lebih dingin Dan kayaknya hari ini gak begitu rame sih Mungkin belum malam ya Dan enaknya itu Kalau sore datang jadi murah 11 dolar gitu Nah jadi guys Event ini sekali lagi Namanya Big E Setiap tahun Itu seperti pekan raya Di Amerika Dan rata-rata di setiap state Ya setiap provinsi itu ada Dan kali ini Stagenya di state Massachusetts Di kotanya yang namanya West Springfield Sebenarnya disini Seperti pameran gitu Apa ada Apa aja ada yang dijual disini Contohnya misalnya Sepeda Baju Sofa Tempat tidur Apa aja ada ya Contohnya ini Nah Depan aku ini pameran sepeda Jadi jualan sepeda Ya kan Terus ini Cafe-cafe Jual bir Minuman Matras King coil Tempat mijit Guys Jadi Bagian ini Adalah Bagian pameran Semua Barang-barang Baju Furniture Matras Furniture Ya kan Apa yang Ada akan cari Sampai ke piano Pun ada disini Ini bagian Handicraft Bagian Ya kan Tanya Tas Hari ini ada promo Ini rispainnya harganya 35 dolar Jadi bisa naik semua wahana Semua Ya semua wahana Sampai buntah Hanyarin sampai buntas Sampai buntas Geng Nomor Bagian Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton